Terima kasih. Hal ini khusus musik klasik. Musik klasik adalah musik yang memiliki estetika atau keindahan yang mencapai moodu sangat memuaskan dan mengandung nilai yang sangat tinggi. Zaman klasik diaitkan dengan sesuatu karya-karya pada asli itu yang memang puncak-puncak kehebatan karya manusia. Nah, musik klasik lahir dan berkembang pada zaman setelah Barok Rokoko dimulai melalui karya Juan Stamit. Musik klasik juga musik yang dengan keindahan intelektual yang tinggi dari semua zaman. Kemudian, musik klasik merupakan komposisi musik yang lahir dari budaya Eropa sekitar 1750-1725 melalui periodisasi dari zaman klasik, Barok, Rokoko, dan romantik. Komantik ciri-ciri musik klasik perlu Anda ketahui adanya perlaluan dinamik dari pelan menjadi keras dan menjadi keras menjadi pelan sebaliknya. Kemudian, kemudian peralian kecepatan dari tempo lambat menjadi keras ataupun sebaliknya. Kemudian, kerasan eornamen diklasasi, tidak banyak visipan atau hal-hal lainnya. Kemudian, pemakaian harmoni akortika yang berlaku. Sejarah atau periodisasi musik klasik dari zaman Pertangam, tahun Patropo 1776, kemudian zaman Rainain, 1750, zaman Barok Rokoko 1600-1750, kemudian zaman klasik antara tahun 1750-1830, zaman Romantik 1815-1970, dan abad 20 musik modern sampai 41 tampilkan sekarang. Kemudian musik klasik ini berdapat cumpang tinggi antara batasannya, namun berada di antara zaman Barok dan Romantik. beberapa komponis yang sangat terkenal, yaitu Mozart dan Beethoven. kita ke tokoh Beethoven, lahir di Wiena, Austria, ke Zirman. Karya-karyanya yang terkenal, Furelis, merupakan tokoh penting pada berada zaman klasik dan Romantik. namun pada akhir hayatnya, ia menjadi sulit. Karya-karyanya antara lain piano concerto in S. Mayor, of Tiga Tujuh, dan simponi nomor tiga in S. Erotica. Dari Beethoven, kita ada yang sangat kenal, yaitu Mozart. Mozart, seorang komonis dari Wiena tahun 27, tahun tanggal 27 Januari 1756, dan meninggal 5 Desember 1791. Karyanya sudah 700-an. Dari musik simponi, musik samar, musik piano, opera, kebatuan suara. Para karya yang terkenal, yaitu simponi nomor 40 in D. Mayor. Kemudian ada Haydn, atau lengkapnya peran Joseph Haydn. Lahir di kedalaman Austria dari keluarga miskin. Kemudian dia menjadi seorang tertutu pemain fiola di restoran, dan akhirnya menjadi komponi besar. Selanjutnya kita ke zaman Renain. Zaman Renain adalah musik klasik yang digubah pada zaman Renain sekitar tahun 1450-1600. Zaman ini berlangsung sesudah zaman tanggal sebelum parok. Tokoh-tokohnya antara lain ada Giovanni Berlut, ada Palestina, Olinda Dillasus, dan William Byrd. Zaman barok berlangsung antara 1600-1750. Sesudah zaman Renain dan klasik pada saat ini piano belum ditemukan, dan komunis memainkannya dengan hapsichord, ditandai tidak adanya iringan atau poliponi. Barok itu sendiri artinya mutiara yang tidak berbentuk wajar. Sangat pas dengan seni dan perancangan pada era ini dipakai untuk jenis musik. musik klasik yaitu yang zaman barok ini menjerminkan satu jenis emosi. Musik ini jarang memiliki modulasi atau rupa untuk memainkan piano saja, jarang menggunakan pedal. Siri-siri pada zaman ini munculnya persampuran larik-larik melodi yang berlainan, ornamen mulai digunakan secara bebas, kemudian tempo harmonik. Muncul tokoh-tokoh virtuoso, seperti Ako Reilly dan Antonio Vivaldi. Beberapa komponis lainnya yang besar yaitu Bach dan Handel. Kita ke Bach atau nama lengkapnya Johan Sebastian Bach, posisi komponis dari Jerman. Dia mengubah musik untuk alat musik origin, hapsichord, laficord. Seorang ayahnya, seorang pemain trompet, Johan Ambrosius Bach. Bach meninggal tahun 28 Juli 1750 dan karyanya tidak selesai. Dan karya-karya lainnya bisa Anda lihat ada, Jisujo of Monseric, ship my safely grace liberally. Setelah zaman Bach, setelah Bach, tokoh Bach, ada yaitu zaman romantik, berlangsung dari 1800 sampai abad ke-20. Musik romantik dikaitkan dengan sastra seni dan filsafat. romantik sendiri Anda sering mendengar kata romantisme gitu ya. Yang digunakan dalam musikologi sekarang tentu berbeda pada zaman seni yang lain. Kemudian, tokoh-tokohnya antaranya ada Franz Gubert, Johan Strauss, Sir Felix Mendelssohn, yang terkenal itu ada Copin, Johannes Bram, Robert Schumann, Richard Ferdy, Richard Warner, R. Hector Pilios. Kemudian ada tokoh lainnya, Frederick Francis Copin, lahir di Silasofa, Wola, dekat Warsawa, Polandia. Untuk menghindari wajib tentara pada tahun 1787, Copin pernah meninggalkan Prancis dan menatap di Polandia. Karya-karyanya antaranya ada Selegro Vives, Grand Palace, Grilante, Kok itu Copin. Kemudian ada Peter Franz Gubert, 1797 sampai 1828, lahir dalam keluarga guri kulah dasar yang miskin. Namun, untuk mengarah lagi, dia pun tidak bisa membeli kertas, namun dia merupakan tokoh yang sangat terkenal. Oke guys, situasi-situasi saya semuanya, materi musik klasik, cukup kacu bersian. Mohon kalian untuk merangkumnya dari tulisan-tulisan presentasi saya dan apa yang saya sampaikan, nanti kita lanjutkan ke musik lainnya. Masih banyak ada jazz, rock, pg, dan lain-lain. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.